Eh hai hai hai, sayur asam sayur lodeh, warganet yang caham apa kabarnya deh? Lu ga nyambung ya gapapa ya kan? Nah Miss mau nanya nih kepada warganet generasi anti hoax, udah pernah kirim video belum nih ke Miss Lambe Hoax? Miss pokoknya tetep nungguin nih video-video kiriman dari generasi anti hoax supaya hari-hari kalian nih ga gentah lagi nih ya dan semakin tercerahkan. Dan kalo misalkan nemu hoax yang udah dilaporkan ga khawatir lagi ya kan? Uuuuhh oke deh tanpa cacastis-custratili lagi nih ya. Sehabis ini Miss akan segera hantarkan kepada generasi anti hoax nih ya. Video kiriman dari generasi anti hoax yang satu ini nih. Berikut klarifikasi dari Miss dan juga hoax-hoax yang udah bener-bener membuat Miss terkejut dibuatnya. Aduh aduh aduh. Nah langsung aja ya kita saksikan oke deh. Hoax pertama datang dari informasi tentang seorang pria tua yang membawa suling dan mengamen di angkutan kota Purwakarta. Katanya sudah melakukan pelecehan pada siswa dan suka membius para korbannya nih. Uuuuh kabar mengejutkan apa lagi ini nih? Eh rupanya eh rupanya ya Polres Purwakarta memastikan kabar ini tidak benar ya. AKBP Deddy Tabrani mengatakan ada seorang korban yang memiliki riwayat paranoid berlebihan. Jadi saat korban dimintai uang secara paksa ia mengingat kabar dari media sosial dan korban mengalami ketakutan berlebihan sehingga pingsan. Jadi kabar yang katanya ada pelecehan dan membius korban itu tidak bisa dikatakan benar ya warga net. Selanjutnya juga sudah beredar unggahan di media sosial yang menyatakan imunisasi sebenarnya memasukkan bibit penyakit untuk jangka pendek maupun panjang. Dan itu adalah tipu daya zionis. Haduh aduh aduh geger lagi nih dunia perimunisasian. Eh tapi dengerin dulu nih fakta yang diungkapkan dari pakarnya. Menurut Sekretaris Satgas Imunisasi Sujat Niko dalam laman Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menjelaskan bahwa imunisasi akan meningkatkan kekebalan tubuh bayi dan anak sehingga mampu melawan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin tersebut. Anak yang telah diimunisasi bisa terinfeksi oleh kuman tersebut maka tidak akan menularkan ke adik kakak atau teman-teman di sekitarnya. Lanjut lagi ya ada kabar nih warga net yang beredar katanya ada sebuah pesan berantai yang berisi pertemuan Jokowi dan Prabowo yang merupakan settingan. Ya ampun dipikir reality show kali ah settingan. Nah katanya nih Prabowo itu sesungguhnya ingin mengunjungi Anis Baswedan. Namun akhirnya bertemu Presiden Jokowi yang sudah menyiapkan awak media. Aduh 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 ini nih yang menghambat negara kita biar terus maju. Padahal ya faktanya pertemuan tersebut adalah pertemuan si Laturah nih dalam rangka menurunkan tensi pascapilpres. Jadi harusnya ini adalah pertemuan layaknya dua temen ya warga net apalagi pemilu sudah lama lewat loh. Jadi jangan adu domba lagi pake waks-waks yang gak bermutu gini ya. Selanjutnya nih ya ada kabar tentang pemanggilan tahapan seleksi lowongan kerja yang mengatasnamakan PT Waskita Karya tanggal 12-13 Juli kemarin. Dalam edaran tersebut tertulis lengkap nama-nama peserta yang mendapatkan undangan, persyaratan, dan teknis pelaksanaan interviewnya nih warga net. Rupanya eh rupanya informasi ini tidak benar alias hoax. Jadi edaran tersebut itu palsu ya generasi anti hoax karena pihak PT Waskita Karya mengatakan setiap ada lowongan akan dipublikasikan melalui website resmi Waskita Karya di kolom karir. Mereka juga tidak pernah bekerja sama dengan travel atau pihak ketiga lain serta tidak ada pemungutan biaya dalam pencarian pekerjaan di sini nih. Aduh 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 hoaxnya makin canggih ya serupanya. Terakhir nih ada kabar yang katanya ya ada sekolah pengkadaran misionaris yang katanya disponsori oleh Aqua di Jalan Raya Cipayung, Cisarwa, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Tapi jangan langsung percaya ya warga net generasi anti hoax karena berita ini tuh udah lama banget dari tahun 2017. Pondok remaja PG yang disebut-sebut ini rupanya adalah sebuah tempat penginapan umum atau resort dan bukan sekolah. Apalagi katanya didukung oleh salah satu perusahaan air minum. Jadi nggak bener ya kabarnya ini warga net. Nah sekian dulu ya perjumpaan kita kali ini. Kita berjumpa lagi nih ya di episode yang selanjutnya. Jangan rindu pastinya Miss Lambehoax akan kembali lagi. Oke deh sekian dulu ya. Yudada bye bye.